Masih di Borgol bersama saya Bang Jek Nah selanjutnya nih ada pemerintah Provinsi Jambi resmi melakukan penghentian sementara pada angkutan batubara saat Natal dan Tahun Baru nih loh Hal itu bertujuan memberikan rasu aman dan kelancaran perayaan Natal Ini dia pantauan Bang Jek Rencana penghentian sementara angkutan batubara di Provinsi Jambi saat Natal dan Tahun Baru telah disepakati Penghentian sementara itu akan dilakukan pada 24 Desember hingga 26 Desember mendatang Kemudian penghentian sementara angkutan batubara kembali pada 31 Desember hingga 1 Januari 2023 Unsur Forkopimda Provinsi Jambi telah menyepakati hal tersebut untuk penghentian sementara angkutan batubara Penghentian sementara ini untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah dan para pemudik Penghentian sementara operasional angkutan batubara itu berdasarkan kesepakatan bersama pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Jambi pada selasa 20 Desember Selain angkutan batubara, penghentian operasional sementara ini juga berlaku bagi angkutan barang seperti CPO, cangkang sawit, dan lainnya Namun untuk angkutan sembako, BBM, dan kelas LPG tetap diperbolehkan Angkutan batubara, sementara tutup, kemudian tanggal 31 sampai tanggal 1 Alasan utamanya apa? Ya alasan utama karena perayaan Natal dan Tahun Baru ini untuk kenyamanan, keamanan umat Kristiani Dalam melaksanakan ibadah Kemudian ada juga pas perayaan Tahun Baru Untuk itulah, untuk penyuntungan sementara itu Berarti bangsa sudah menyurati di Jenderal Pai ya? Hasil rapat ini nanti kita surati Tapi dari Polda sudah menyurati Nanti kita dukung dari hasil rapat, kita surati lagi gitu Sudah disepakati Rian Cencen, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!